Bab 80 Mama sudah tahu semuanya Tatapan kedua pria itu langsung tertuju ke arah handel pintu yang sedang dibukakan wanita tersebut Dan ternyata yang datang ialah wanita selingkuhan Aldo Mas, apa kamu baik-baik saja mas? Tanya selingkuhan Aldo kaget saat melihat posisi kekasihnya sedang berlutut di hadapan Pak Agusso Ditambah dengan wajah Aldo yang sudah babak belur sambil mengangkat tubuh Aldo untuk berdiri Melihat kenyataan itu di depan matanya sendiri Lengkap sudahlah kekecewaan dan amarah Pak Agusso terhadap menantu yang sangat ia sanjung itu Dasar lelaki bajingan Dasar sampah Sentak Pak Agusso langsung pergi dari ruangan itu yang dia anggap ruangan sampah Seraya membentak pintu dengan keras Sampai beberapa karyawan yang sedang bekerja yang berdampingan dengan ruangan Aldo Terkejut mendengarkan suara bantingan pintu yang sangat keras itu Ayo jalan Antarkan saya pulang ke rumah Ucap Pak Agusso kepada sopirnya Pak sopir yang telah menyikapi situasi tuannya saat ini yang pastinya sedang kacau Sedang dalam masalah yang sangat fatal Ia tidak banyak bertanya dan hanya fokus melaksanakan perintah Pak Agusso Iya pak Jawab Pak sopir langsung melajukan mobil Di sepanjang perjalanan Pak Agusso terlihat sangat tidak fokus dengan apa yang barusan ia lihat Dan yang pastinya ia sangat kasihan dengan kondisi putri sulungnya saat ini Yang ternyata akhir-akhir ini selalu berusaha menyembunyikan kejadian menyedihkan ini di hadapan mereka Dia merasakan betapa hancurnya hati felti dengan kejadian yang sudah berlalu ini entah beberapa minggu atau hari Tidak terasa perjalanan yang mereka tempuh Pak Agusso kini telah tiba di rumah Dengan wajah yang sangat sulit diartikan Hingga membuat istrinya langsung menyambutnya dengan pertanyaan gelisah Ayah kenapa apa yang terjadi ya Tanya ibu Sherly terlihat sangat cemas Pak Agusso tidak langsung menjawab Dia sejenak duduk dan menyuruh istrinya untuk diambilkan air putih Untuk menetralkan emosinya yang sedang kacau balau Tolong ambilkan dulu air putih ibu Ini Sambil menyodorkan gelas air minum suaminya Kenapa wajah ayah sedih gitu Apa yang sudah terjadi ya Tanya Sherly masih penasaran Seraya tidak sabar mendengarkan cerita apa yang akan dibawa oleh suaminya Pak Agusso menghembuskan nafasnya sebelum menjawab felti ibu Kenapa apa apa yang sudah terjadi dengan putri kita Wajah ibu Sherly berubah menjadi cemas Akhirnya Pak Agusso menceritakan apa yang telah terjadi akhir-akhir ini kepada putri sulung mereka Apa yang ternyata sedang disembunyikan felti akhir-akhir ini Dia memulai cerita saat dia mengajak Basten menemuinya sebelum keberangkatan Basten Hingga pada akhirnya Basten mengaitkan Aldo dalam pembicaraan mereka Yang awalnya dia tidak percaya dengan perkataan Basten tentang apa yang telah terjadi dalam hubungan putri sulung mereka dengan menantu yang sangat mereka sanjung itu Hingga dengan penuh tanda tanya dalam hati Akhirnya dia memilih untuk menemui Aldo di kantornya Dan ternyata apa yang telah dikatakan Basten Menantu yang paling ia benci itu benar Dan yang paling membuatnya kecewa Saat wanita selingkuhan Aldo itu menjumpai Aldo di kantornya Dan tanpa rasa enggan si wanita itu langsung mengangkat tubuh Aldo yang sebelumnya sedang berlutut dan meminta maaf Panjang lebar Pak Agusso bercerita Akhirnya Ibu Sherly yang sedang menahan tangisnya dari awal mendengarkan kejadian yang paling menyedihkan ini Pecah juga saat mendengarkan perkataan terakhir dari suaminya Kalau wanita itu tidak ada rasa enggan saat mengangkat tubuh Aldo di depan matanya sendiri Cukup ya Ucap Ibu Sherly yang tidak sanggup lagi mendengarkan dan membayangkan betapa kejamnya apa yang telah dilakukan Aldo Dan di saat itu juga Ibu Sherly sama seperti suaminya tadi Mengingat kejadian sebelumnya saat bingkai foto pernikahan putrinya itu dengan Aldo jatuh Aku istirahat dulu Pak Agusso memilih untuk menyendiri di kamar Dia tidak tega melihat jika Velti datang tiba-tiba Karena dia yakin selain di tempat persembunyian putri sulungnya itu dia berada Pasti dia ke rumah mereka Pasalnya pasti dia tidak mungkin kembali ke rumah pria yang telah menghancurkan hatinya itu Pak Agusso langsung pergi dan memilih untuk istirahat di kamar Sementara Ibu Sherly masih menyendiri di ruang tamu Dan masih membayangkan betapa kejamnya perbuatan Aldo yang sebelumnya mereka anggap menantu terbaik bagi putri mereka Dan tak henti-hentinya ia meneteskan air mata pilunya Hari sudah mulai petang Entah mengapa sore itu hari mulai gelap dan langit terlihat sangat mendung Seolah hujan mau turun Namun tidak jadi Dan di waktu yang bersamaan Sesuai dengan dugaan Pak Agusso Tiba-tiba Velti datang ke rumah orang tuanya Assalamualaikum Sapa Velti? Mama kenapa nangis? Wajah kaget pun langsung terlihat di wajah putri sulung yang sedang dibayang Bayangi betapa hancurnya hatinya dengan perbuatan kejam yang telah dilakukan suaminya itu Velti Jawab sang ibu langsung berlari memeluk ratu bu putri bungsunya itu Mama Velti terlihat syok melihat sikap ibunya yang tiba-tiba memeluk dirinya dengan tangisan yang begitu keras Nak Ibu udah tau, ibu udah tau semuanya Seru ibu Shirley dengan tangisan pilunya yang masih memeluk ratu bu Velti yang selalu menyembunyikan kesedihannya di hadapan kedua orang tuanya Saat itu batin Velti langsung terasa sesak Kepura-puraannya selama ini akhirnya rontok seketika saat mendengarkan ucapan ibunya dalam tangisan yang begitu terisak-isak Maafin Velti ibu Ucap Velti yang akhirnya meneteskan air mata yang tak bisa tertahankan lagi Tidak ada yang perlu dimaafin nak Maafkan kami yang kurang peduli dengan kamu Ibu Ucap Velti diiringi dengan tangisan pilunya Iya nak Ibu di sini Ibu yang telah melahirkan kamu Ibu yang selalu ada untukmu Keduanya pun menangis dengan begitu keras dalam pelukan yang sangat erat Beberapa menit kemudian Sang ibu mengajak putrinya untuk duduk Nak, kamu jangan suka menyembunyikan apa yang kamu alami Ingat yang ibu katakan ini Saat semua manusia berpaling denganmu Dunia sekalipun tidak mengharapkan kehadiranmu Kamu jangan bersembunyi Karena ibu selalu ada buat kalian Ada ibu yang selalu melindungi kalian Walaupun di tengah tangisan yang begitu sesat Namun sang ibu tetap menguatkan dan menghibur hati putrinya yang sedang rapuh itu Mendengarkan dukungan dari sang ibu Walaupun hati Velti sedikit lega Namun perkataan itu membuatnya semakin menangis terisak-isak ibu Velti kembali memeluk tubuh ibunya Sungguh suatu kenyataan yang sangat kejam Yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan oleh mereka Bahwa putri sulunglah yang terlebih dahulu Mendapatkan perlindungan dan penguatan dari mereka Karena sebelumnya yang selalu mereka khawatirkan Dan yang pastinya duluan meminta perlindungan mereka Ialah Canari Sebab karakter Basten yang begitu kejam Dan yang selalu dianggap bajin asterisan itu Tidak lama setelah itu Canari yang sedari tadi tertidur Ia terbangun ketika mendengarkan bisikan tangisan yang berasal dari ruang tamu Ketika ia melihat kakak dan ibunya sedang menangis Ia langsung menyimpulkan apa penyebab keduanya itu menangis terisak-isak Kak Velti Sapa Canari yang sedang melangkah mendekati tempat duduk kakak dan ibunya Dek Maafin kakak mungkin ini adalah pembalasan karena dulu kakak udah morbanin kamu Ucap Velti mengingat kejadian beberapa bulan yang lalu saat ia menolak perjodohannya dengan Basten Dan tidak melarang adiknya saat Canari siap menggantikan posisinya Ini bukan salah kamu kak Mungkin saja kalau kakak juga gak begitu dulu Pasti aku tidak akan bertemu dengan kak Basten Ucap Canari polos Jangan lupa jempol dan komentarnya ya guys Jangan lupa jenis